Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only teocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Halo selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat sonora di seluruh Indonesia. Apa kabar? Hari ini Jakarta masih dalam suasana yang dingin ya karena semalaman tuh hujan ras di Saantiru Jakarta. Bagaimana dengan di tempat Anda? Apapun yang terjadi Smart Listener pagi hari ini saya ingin mengajak Anda untuk lebih bersemangat. Saya punya tamu spesial yang bahkan ketika tadi saya sedang buka gerbang nyapu-nyapu beliunya sudah datang ya. Sudah hadir di Smart FM. Tapi saya ingin menyapa Pak Eloy dulu. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mbak Olah dan selamat pagi Smart Listener dan sahabat sonora di seluruh Indonesia. Senang banget ya pagi hari ini semangat sekali. Harus dong. Dan yang tidak kalah semangat dari kita itu adalah ada tamu spesial dari BFI Finance. Beliau adalah direktur dari BFI Finance. Selamat pagi Pak Su tadi. Selamat pagi Mbak Olah dan juga semua Smart Listener dan juga sahabat sonora. Juga Pak Eloy yang sudah hadir pada pagi hari ini. Coba. Oke. Bayangkan semangat ini jadi jam berapa dari rumah Bapak? Aduh. Makanya tadi saya sempat bercanda ya. Saya bilang jam 3 udah sampai di sini gitu. Karena masih pagi saya bersih-bersih dulu. Itu resikonya kalau tinggal di pinggiran gitu. Oke. Nah ini tidak mengurangi semangat kita pagi hari ini. Smart Listener seperti yang juga sudah kita umumkan dan promosikan. Yang namanya pohon itu kan mesti berakar. Supaya bisa tumbuhnya bagus dan kemudian bisa menghasilkan buah. Nah seperti apa sih perjalanan karir dari Pak Su tadi yang berakar terus kemudian bertumbuh lalu berbuah. Buah-buahnya itu seperti apa begitu ya. Di belakang beliau ini buah-buahnya sudah hadir juga sih. Tim yang juga tidak kalah semangat hari ini. Silahkan loh. Silahkan duduk jangan berdiri gitu ya. Anggap aja rumah sendiri. Nah kita ingin pagi hari ini berbincang bersama dengan beliau. Kita ingin mendapatkan insight dalam membangun apa saja. Apakah itu karir? Apakah itu organisasi? Atau apapun yang sekarang ini sedang Anda bangun? Kami mengajak Anda nanti untuk bergabung silahkan di 0812-112-1959. Spesial pagi hari ini Pak Su tadi memberikan bingkisannya dari BFB Finance untuk lima orang yang bergabung. Di Jakarta, di luar Jakarta, asal jangan di luar angkasa. Itu agak susah ngirim ya. Kirimkan pertanyaan Anda ya. Dan saya sekali lagi ingin mengingatkan kepada Anda semuanya Smart Motivation bersama dengan Eloy Zaluku. The one and only Theocentric Motivator, Sales Training Expert, Leadership Coach, and Corporate Culture Consultant dari Capstan Consulting, dan Sales Institute. Panjang ya Pak Su tadi ya Pak? Mayan, mayan. Itu kewajiban saya Pak setiap seningan menyebutkan. Harus ya, kalau kurang satu itu mungkin protes ya. Karena lama untuk dapetin. Nah itu dia, itu dia. Baik, kalau itu tadi Pak Eloy yang lama mendapatkan title dan sebagainya, itu usaha yang tidak sebentar begitu ya. Bagaimana dengan Pak Su tadi? Nah, menjabat Direktur Pembiayaan Retail PT BFB Finance. Ini kan bukan perkara yang mudah ya. Pasti ada step-step yang dilewati. Anak tangga yang begitu panjang yang sudah dijalani begitu kan. Ceritakan kepada kami seperti apa perjalanan singkat dari Bapak bisa sampai dengan sekarang ini. Silahkan Pak Su tadi. Oke, makasih Mbak Ola ya. Sebenarnya kalau berbicara lama atau enggak sebenarnya relatif. Yang pasti, saya join BFB sejak 97 Oktober through empty program at that time. Tapi karena mungkin saat itu krisis, Asian crisis hit Indonesia. BFB pada saat itu juga tidak terlepas dari impact dari krisis itu. Sehingga 99 akhirnya saya harus resign. Dari BFB dan join dari company at that time. Kurang lebih 11 bulan di perusahaan one of the subsidiary company dari Sinar Mas Group. Tapi year 2000 saya rejoin lagi. Waktu itu saya design menjadi pimpinan cabang di Balikpapan. 2001 saya kembali ke kantor pusat. Waktu itu diminta untuk pengembangan jaringan. Jadi kita waktu itu punya program BFB bersinar waktu itu. Jadi kita mau semua kota-kota di Jawa BFB punya ofis di sana. 2005 kembali ke cabang lagi setelah berkarya di kantor pusat. Eh 2004 pada saat itu kembangin cabang di Jakarta sampai menjabat sebagai regional manager Jakarta. 2008 kembali lagi ke kantor pusat mbak. Ini beli tantangan baru. Waktu itu kita baru develop produk motor pada saat itu. Satu produk yang sebenarnya kita punya sebelum krisis. Tapi kita switch off dan kita bangun kembali tahun 2008. 2008 sampai 2014 itu mengemban beberapa tanggung jawab. Sampai terakhir division head retail sebelum 2014 April. Resmi diangkat menjadi direktur yang incest di bisnis retail. Jadi kalau total-total 2097, 2006, 19 tahun kurang setahun ya kurang lebih. Baru 18 tahun di BFB mbak. Oke baru 18 tahun ya. Baru 18 tahun. Tadi kok kayaknya begitu diceritakan itu dari satu pimpinan ke pimpinan lain gitu ya. Loncatannya itu sudah di atas. Nah saya mau bapak menceritakan kepada kami mengenai tiga kunci sukses bapak dalam membangun karir. Membangun usaha. Menjadi orang yang diperhitungkan di perusahaan. Dalam hidup juga seperti apa. Dalam keluarga seperti apa begitu. Pastikan ada ya pak ya. Menarik menarik. Ini sebenarnya pertanyaan menurut saya sangat menarik. Pada saat saya lihat sekilas mengenai apa yang akan kita discuss di sesi pagi ini. Saya ingat banget pertama kali saya ketemu Pak Eloy waktu itu. Beliau bilang ke saya. What is the next challenge in my consulting career? Waktu itu dia bilang. Beliau tertarik banget yang namanya culture. Corporate culture. Makanya kan di titlenya ada corporate culture consultant ya. Which is pada saat kita diskusi mengenai itu. I do believe bahwa di setiap perusahaan bagus, setiap perusahaan hebat. Pasti ada culture yang juga menawai company tersebut. Di luar strategi, bisnis, dan lain-lain. Seperti apa budaya atau culture yang diterapkan di BFI Finance? Kita cek dulu ya. Ini pasti ceritanya panjang nih. Seru. Kalau dipotong sayang. Jadi semangat listener sahabat sonora. Kami mengundang Anda untuk bergabung. Anda boleh berkomentar. Anda yang mungkin juga pernah berhubungan atau berkomunikasi. Atau mungkin sudah menjadi klien dari BFI Finance. Juga Anda boleh kasih komentar ya. Silahkan. Respon Anda pagi hari ini akan kami berikan. Kami apresiasi dengan 5 buah goodie bag. Ini ada power bank di dalamnya. Dan kemudian juga merchandise yang lain. Silahkan Anda boleh bergabung di 0812 11 12 959. Telepon kami bisa Anda pergunakan. Supaya bisa ngobrol langsung di 021 634 34 17. Smart Listener dan juga sahabat sonora. Buat Anda yang baru saja bergabung. Pagi hari ini Smart Motivation spesial banget. Karena kita kehadiran sosok yang luar biasa dibalik kesuksesan dari PT BFI Finance TBK. Beliau adalah Bapak Su tadi. Direktur Pembiayaan Retail PT BFI Finance TBK. Tadi sebelum jeda Pak Eloy. Pak Eloy tadi sudah dengarkan juga cerita dari Pak Su tadi. Boleh kasih komentar singkat sebelum kita lanjut kepada ceritanya Pak Su tadi. Jadi Smart Listener sahabat sonora saya itu bersusah payah mencari waktu untuk bisa membawa mengajak Pak Su tadi hadir bersama dengan kita. Dan saya kira kita langsung saja karena waktunya sangat terbatas. Kita kulik sebanyak-banyaknya pagi ini. Tadi sebelum jeda Pak Su tadi cerita bahwa sebuah perusahaan atau organisasi yang sukses tentu Kak. Karena punya budaya perusahaan begitu ya. Nah ceritakan kepada kami seperti apa budaya atau culture yang dibangun di BFI. Oke mungkin dalam konteks ini bukan hanya budaya tapi juga core values Mbak Ola. Dan saya sangat yakin pada saat kita berbicara budaya atau core values. It's not something yang kita hanya aplikasikan dalam kehidupan organisasi kita. Tapi juga itu akan menjadi bagian dari kehidupan pribadi dan juga keluarga kita. Jadi relate kepada tadi pertanyaan Mbak Ola. Sebenarnya apa sih yang menjadi key sukses saya dalam saya punya kehidupan pribadi, karir maupun keluarga. Mungkin saya akan relate kepada what is the core values dari BFI. Kita define core values BFI itu dalam kata great. G-R-E-A-T. G itu representing, grow and improve continuously. R itu respect and care. E itu excellent service. E itu absolute integrity. Yang terakhir trust and team spirit. So kalau refer kepada saya punya perjalanan hidup, karir dan keluarga. I would like to relate dengan apa yang menjadi core values dari BFI. Poin pertama mengenai hidup. Apa sih yang membuat saya merasa hari ini? Saya tidak bisa bilang saya sudah sangat sukses, tapi ya puji Tuhan apa yang saya jalani dalam kehidupan so far, baik sekali berkat dari Tuhan. Dan mungkin ini saya relate kepada one of BFI punya core values which is absolute integrity. For me, menjalani hidup, we have to have our own integrity. Karena integrity bagi saya adalah satu kompas yang mengait kita dalam menjalani perilaku kita. Dan kalau kita berbicara dari sisi karakteristik seseorang pada saat membangun kehidupan pribadi mereka, saya bisa urutkan mungkin the first yang datang pada kehidupan pribadi kita itu should be integrity. Pertama, kedua adalah motivasi, ketiga adalah capacity, keempat adalah understanding, kelima adalah knowledge, dan terakhir adalah experience. Kalau saya relate ke enam poin ini, saya bisa define bahwa tanpa integritas, motivasi itu sebenarnya sesuatu yang sangat berbahaya. Karena bisa disalahgunakan. Tanpa motivasi, kapasitas itu menjadi tidak ada gunanya. Tanpa kapasitas, pemahaman itu menjadi sangat terbatas. Tanpa pemahaman, pengetahuan itu menjadi tidak berarti. Tanpa pengetahuan, pengalaman itu akan menjadi buta. Jadi, untuk saya, integritas adalah sesuatu yang benar-benar penting dalam hidup saya. Oke, jadi integritas ini sepertinya akar yang benar-benar membuat akhirnya supaya tumbuhnya itu jelas ke arah mana. Nah, boleh, Pak Soe tadi, deskripsikan lebih lagi. Karena kalau saat ini kita bicara soal integritas, ini kayaknya sesuatu yang boleh dibilang nanti dulu deh. Di mana-mana ujung-ujungnya ketika orang bekerja, atau berusaha, atau bikin tim, dan sebagainya. Ujungnya adalah mendapatkan duit. Mendapatkan jabatan, mendapatkan posisi. Nah, integritas yang seperti apa yang Pak Soe tadi pahami? Silahkan. Jadi, integritas dalam konteks pribadi ataupun kehidupan organisasi di BFE itu bagi kami bukan hanya jujur, tapi konsisten dalam menjalankan komitmen kita. Karena bagi saya, kejujuran itu something identik dengan hanya masalah duit. Padahal, kalau orang korupsi waktu, menurut saya itu jauh lebih bahaya daripada cuma sekedar korupsi duit. Dan itu biasanya sistemnya itu nggak bisa detect, Mbak. Jadi, menurut saya integritas adalah you really commit what you have. Give in terms of responsibility, and you really deliver it. Oke, konsisten dengan apa yang dikatakan, jadi sama antara kata dengan perilaku, kira-kira begitu ya. Ya, mungkin ya. Kalau orang bilang, biasanya dalam istilah talks the talk and walks the walk. Jadi, in line apa yang ngomong, ya you lakukan. Baik. Nah, berarti ini adalah salah satu yang juga Bapak atau hal yang Bapak juga terapkan di dalam kehidupan secara pribadi dan juga keluarga. Demikian, Kak, Pak? Mungkin sebelum keluarga, saya ingin berbicara karir ya. Ini lagi-lagi saya relate kepada core values BFE, which is the first G, itu adalah grow and improve continuously. Jadi, tadi di awal saya juga bercerita bagaimana saya punya perjalanan karir di BFE, which is saya bisa conclude. Mungkin saya tidak pernah merasa nyaman, dibiarkan nyaman di satu posisi dalam kurun waktu yang lebih lama, gitu. Jadi, saat saya sudah merasa nyaman, saya ditarik lagi, ditawarin lagi di satu posisi yang mungkin saya nggak ngerti apa-apa, tapi I have to do it, gitu. Mungkin dari cabang ke kantor pusat, balik lagi ke cabang, kembali lagi ke kantor pusat, which is, itu yang akhirnya mendasari saya, we have to grow and improve continuously, dan never get trapped dengan kita punya rutinitas, ataupun kita punya zona nyaman, gitu. Itu yang membuat saya pikir, ya, karir itu selalu bisa improve dari waktu ke waktu. Baik. Tadi Bapak mengatakan, ketika sudah kelihatannya nyaman, kemudian dapat tantangan lagi untuk menempati posisi yang barangkali bahkan mungkin saya nggak tahu apa-apa, gitu. Ini kalimat yang jujur banget, ya. Apa kemudian resepnya, gitu, dari seorang Pak Su tadi, sehingga kemudian bisa memasuki zona yang kita nggak tahu apa-apa. Biasanya orang kalau nggak tahu apa-apa tuh satu, pundung, gitu, kan. Mood and mood, gitu. Lalu kemudian merasa bahwa ini apa sih ancaman, gitu, ketika zona nyamannya kemudian diusik dan dipindahkan ke posisi yang lain. Resepnya Bapak untuk memasuki zona yang sama sekali baru, bahkan mungkin nggak punya pengetahuan dalam hal itu gimana? Karena saya melihat bahwa setiap pekerjaan itu adalah learning process, Mbak. Jadi, kalau kita senantiasa diberikan sesuatu yang baru, then we learn a lot of new things, right? Itu yang akhirnya membuat saya mungkin di situ kita menjadi lebih kaya pengalaman dan lebih kaya akan hal-hal yang baru. Dan saya tidak pernah membanderol diri saya bahwa saya hanya ekspertis di bidang ini, loh. Kalau saya nggak bidang ini, saya nggak bisa, gitu. Karena bagi saya, ya semua pekerjaan itu learning process. Oke, learning process-nya ini menyenangkan, loh. Ternyata orang-orang besar itu adalah senangnya belajar, ya. Nah, kemudian kita masuk lebih dalam lagi. Saya senang, deh, ngobrol sama Pak Su tadi, kayak tenang, gitu, ya. Bijaksana, beri-bawa. Gimana strategi Bapak kemudian bisa menjadi, boleh dibilang menjadi pilot, gitu, kan? Untuk menerbangkan BFI Finance ini menjadi berkembang sedemikian rupa seperti sekarang. Strateginya seperti apa? Kalau boleh dibocarin sedikit, deh, kepada kami. Silahkan. Oke, mungkin sebelum saya bicara strategi, mungkin saya juga ingin memberikan sedikit gambaran kepada semak listener dan juga sahabat sonora. BFI itu apa sih? Mungkin teman-teman juga bayang tahu, mungkin nama juga pada saat kita bicara BFI. BRI ya, BNI ya? Ini BFI Finance, ya. Jadi, BFI itu adalah perusahaan pembiayaan. Saat ini kita berumur 34 tahun. Karena kita berdiri 7 April tahun 1982, ya. Sudah sangat mature, ya. Sudah sangat mature, ya. Tapi kita nggak mau dibilang tua, tapi mature, ya. Matang, lagi matang-matangnya, ya. Saat ini kita beroperasi di 278 kota di seluruh Indonesia. Mulai dari Rantau Perapat sampai Merauke. Memperkerjakan kurang lebih 8.300 karyawan. Dan saat ini secara aset kita kurang lebih ada di 12 triliun. Jadi secara bisnis, hari ini kita memang perusahaan pembiayaan menawarkan produk pembiayaan untuk kendaraan roda 2, 4, machinery, alat berat, dan juga mortgage. Itu range of product kita. Berbicara strategi, kita juga melihat perjalanan BFI tahun 1982, kita itu mostly fokus di heavy equipment financing. Tahun 90-an kita baru mulai ke pembiayaan retail, which is roda 4, roda 2, sampai dengan sekarang. Jadi kalau secara komposisi produk, kita punya heavy equipment itu mungkin sekarang mau less 10%, sisanya itu lebih kepada retail financing. Jadi kalau berbicara, relate kepada strategi, hari ini kita tidak usah pungkiri untuk membesarkan produk retail, mass market. We have to rely on kepada kita punya branch network. Hari ini berjumlah kurang lebih 278 titik. Tapi di arah hand kita juga melihat bahwa kita tidak usah pungkiri hari ini digitalisasi juga berkembang sangat pesat. Sehingga kita juga mencoba membalancing bagaimana kita originate the business through kita punya bricks and mortar type of cabang dengan digital channel. Jadi sekarang kita try to balancing sehingga kita bekerjasama dengan beberapa startup company juga untuk accommodate bagaimana kita bisa grow the business. Di luar kita punya conventional channel, itu yang pertama. Kedua, pada saat kita berbicara digital channel, itu adalah satu segmen customer yang menurut kita juga berbeda. Ekspektasi berbeda, UVP yang ditawarkan juga berbeda, produk mungkin bisa sama tapi harus dimodifikasi. Sehingga hari ini BFB melihat kembali produk apa yang kita bisa tawarkan. Apakah we have to repackage kita punya produk. Apakah UVP kita masih hari ini apa yang kita tawarkan masih sama atau bisa meet customer punya needs and expectations. Apakah kita reshare pun kita preview UVP. Jadi hal-hal ini yang sudah dilakukan oleh BFB Mbak Ula. Baik. Sebelum nanti kita lanjut lagi mengenai strategi dari apa yang dilakukan oleh BFB Finance. Dalam ini yang diceritakan oleh Pak Soe tadi. Kita jeda dulu ya Pak. Sambil kami menantikan Anda untuk bertanya melalui SMS di 0812 11 12 9 59. Lain telepon kami bisa Anda pergunakan di 0216 34 34 17. Ada 5 buah goodie bag yang akan kami bagikan untuk Anda pagi hari ini. Kami kembali sesaat lagi. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation. Bersama Eloy Zalutu. Smart Motivation. Smart Motivation. Semalam juga sahabat sonora di seluruh Indonesia. Kita sambung kembali pagi yang semarak ini. Bersama dengan Bapak Su tadi. Beliau adalah Direktur Pembiayaan Retail dari PT BFI Finance Indonesia TBK. Lengkap ya? Harus. Sedikit Pak Su tadi sebelum Bapak lanjut lagi soal ceritanya SMS-nya sudah banyak banget. Kita cicil ya. Supaya nanti tidak dimarahi. Kita ke Medan. Ini dari kota kelahiran Bapak. Oh iya benar. Pak Tony disana ada pertanyaan untuk Pak Su tadi. Saya mau tanya bagaimana kiat Bapak mengatasi perubahan posisi jabatan tapi terutama untuk di keluarga. Ini kan perubahan-perubahannya membuat khawatir nggak sih? Bikin nggak tenang nggak sih? Atau seperti apa? Silahkan. Oke mungkin tadi sebenarnya pada saat berbicara tiga kunci sukses ada yang kita skip ya Mbak ya? Which is related kepada keluarga. Memang hari ini orang selalu bilang pada saat you sukses di karir, you sukses di basis. Biasanya keluarga menjadi hal yang dia sekian. Karena we used to take it for granted ya keluarga will always support gitu. In this sense menurut saya ini yang kita selalu harus sadar bahwa sebenarnya bagaimana membalancing role kita sebagai seorang eksekutif pengusaha dengan kita punya role sebagai seorang suami dan anak bagi keluarga. Which is memang itu nggak gampang tapi menurut saya justru itulah kunci sukses sebagai seorang pengusaha atau eksekutif yang sukses. Dalam arti itu juga menjadi value yang kita selalu share kepada karyawan di BFI. Yang kita mau adalah you sukses di kerjaan tapi bukan berarti have to sacrifice your family gitu. Karena BFI dengan beroperasi di 200 hampir 300 titik itu juga mempunyai satu rotation policy which is yang kita selalu ingatkan bahwa pada saat seorang pimpinan cabang dirotasi dan mereka sudah punya keluarga, kita memastikan bahwa they also bring their family. Karena takutnya nanti dia juga buka cabang di sana, repot gitu ya. Bapak memahami sekali. Karena agak susah gitu. Dan soalnya saya bilang balik kepada pertanyaan Pak Tony Pak, sebenarnya nggak benar juga kalau orang bilang kalau you sukses secara pekerjaan, you harus gagal secara keluarga. Menurut saya nggak benar karena keluarga adalah doa terbaik-baik kesuksesan kita. Kalau kita ada masalah keluarga, menurut saya nggak mungkin kita bisa sukses di kantor juga pasti kepecahkan. Ini jangan-jangan anak buah di kantor ya. Ini juga datang bisa konsultasi tentang keluarga lo. Ini kok perfect sekali. Ini kok perfect sekali. Karena saya family man gitu. Oke, ini jumlahnya nggak terbatas. Kan masih banyak ya Pak Elo yang kayak gini kan ya, seperti Pak Su tadi ya. Oh masih yang single juga ada. Masih banyak. Ini belum Pak Elo yang share. Kalau dia yang share lebih dahsyat lagi. Oke, terus kemudian satu pertanyaan lagi sebelum kita ulas lebih dalam begitu ya. Tadi ada pertanyaan dari Pak Wijaya Kusuma di Kelapa Gading. Selamat pagi Pak Eloy, Pak Su tadi. Budaya dan nilai-nilai apa saja sebenarnya yang ditanamkan di BFI, bukan BIP ya Pak? Ini break even point dong ya. BFI Finance. Nah ini pertanyaan dari Wijaya Kusuma di Kelapa Gading. Sebenarnya tadi di segmen kita sudah di-share. Which is kalau berbicara core value itu kita singkat grade ya. GREAT, grow and improve continuously. Respect and care. Excellent service. Absolute integrity dan trust and team spirit. Oke, trust and team spirit. Pertanyaan dari saya ya Pak Su tadi. Saya ini keliling beberapa perusahaan klien gitu yang we have the core values nice on the wall. Jadi ditempel-tempel tuh. Tapi kan selalu yang menjadi challenge-nya adalah bagaimana living it out. Menghidupi nilai-nilai ini gitu kan. Sehingga akhirnya menjadi budaya. Benar. Kalau di BFI seperti apa Pak? Inisiatif apa atau strategi-strategi apa yang Bapak lakukan? Ya mungkin saya tadi lupa share bahwa setiap minggu. Khususnya hari Senin. Kita itu selalu ada namanya morning session. Itu baik di level cabang ataupun sampai level kantor pusat. Kita bagi by unit atau department. Which is mereka bukan hanya mengiel-ielkan kita punya core value. Tapi selalu ada cerita yang harus di-share. Yang di-relate kepada core value tersebut. Jadi misalkan minggu ini kita fokus adalah G. Grow and improve continuously. So the team members even di level cabang ataupun kantor pusat. Dia have to share. Even itu adalah satu story atau itu related kepada mereka personal story. Jadi itu yang kita lakukan. Kalau dalam kesehari-harian udah pasti Pak. All the policies masih kita relate. Relate kepada core values tadi. Yes. Kembali kepada pertanyaan awal tadi sebelum kita beri. Sebenarnya apa sih strategi yang diterapkan di BFV Finance Pak. Sehingga kemudian ini bisa menjadi perusahaan yang sangat kompetitif. Di tengah persaingan yang sebenarnya. Kalau saya pakai istilahnya Pak Eloy. Persaingannya udah semakin menggila begitu. Nah seperti apa Pak? Tadi mungkin saya udah jelasin. Bagaimana BFV balancing kita punya networks. Bukan hanya conventional. Tapi juga fokus more on digital networks. Tapi terlalu cepat bagi kita untuk conclude. Bagaimana kontribusi dari digital channel atau networks dalam kita pakai pertumbuhan bisnis. Tapi memang kita gak bisa pungkiri saat ini. Kita mulai fokus ke sana. Kedua. Bagaimana kita try to deuransiate produk kita. Untuk serve market yang menurut kami. Mungkin udah berbeda dengan apa yang kita lihat 5-10 tahun lalu. Dengan kondisi apa kita lihat hari ini. Mungkin hal lain yang kita juga lihat adalah kita gak bisa pungkiri bahwa hari ini orang hidup dengan aplikasi. Betul. Pagi mungkin kadang-kadang kalau dulu kita bangun kita cium istri, cium anak. Mungkin sekarang banyak juga orang yang begitu bangun cari smartphone gitu. Lihat mereka punya aplikasi. Jadi BFI juga saat ini sedang punya beberapa inisiatif yang relate kepada bagaimana kita bangun kita punya aplikasi untuk menawarkan produk kita through mobile. Pak kalau tadi di budaya yang tadi Bapak ceritakan ya dengan grid gitu kan. Itu ada respect and care begitu. Nah seperti apa diterapkan oleh BFI Finance untuk kemudian respect and care kepada bukan saja kepada customer. Tetapi juga kepada karyawan dan sebagainya. Seperti apa pelaksananya ini pertanyaan dari Ibu Ayu di Kota Madiun. Tapi sebelum Bapak jawab kita jeda dulu. Tetap bersama dengan kami Smart Listener dan juga Sahabat Sonora. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zalutu. Smart Motivation. Smart Listener dan juga Sahabat Sonora di seluruh Indonesia pagi hari ini semarek sekali ya. SMS dan jaga WhatsApp yang masuk ya. Kami lanjutkan perbincangannya bersama dengan Bapak Asu. Tadi beliau adalah Direktur Pembiayaan Retail di PT BFI Finance Indonesia TBK. Ini informasi titipan ya. Pas itu tadi memang ternyata gemar dan sangat humoris banget ya. Ini apakah juga di kantor seperti ini mungkin Anda karyawannya yang lagi mendengarkan boleh juga confirm nih. Apakah beliau memang secair ini begitu di kantor. Jadi pernyataan titipannya adalah statusnya single ya. Eh, single lagi. Itu saya. Sudah dimodif ya. Sudah dimodif terlihat. Kebawangan publik ini. Baru dari saya ke maulah sudah berubah tuh informasi ya. Belum ke ruangan sebelah. Maksudnya saya yang single. Nah, pas itu tadi sendiri adalah memiliki satu istri dan dua orang anak tercinta ya. Luar biasa. Nah, mudah-mudahan ibu lagi mendengarkan ya pagi hari ini ya. Mungkin lagi antren anak mungkin. Mungkin lagi masak juga. Mudah-mudahan tadi pas lagi yang saya keserempet baca. Itu nggak denger ya. Karena saya maunya tadi salah emang. Harapin emang salah. Nggak boleh ya. Oke, baik. Pak, kita ke pertanyaan berikutnya sebelum ke SMS dan juga WhatsApp begitu. Kan kalau Bapak melihat sekarang ini dunia bisnis, keuangan, dan sebagainya tantangannya kan banyak banget ya. Nah, Bapak melihat tantangan yang paling besar saat ini itu apa. Sehingga mungkin ini bisa menjadi motivasi juga buat kita semuanya yang lagi menghadapi tantangan supaya nggak gampang. Nah, Bapak sendiri melihatnya gimana tantangan yang ada sekarang? Oke, mungkin masing-masing industri, masing-masing perusahaan mempunyai tantangan masing-masing. Bagi BFV sendiri tadi pagi pada saat saya bicara sedikit dengan Pak Eloy. Tadi saya juga share kepada beliau bahwa puji Tuhan BFV di tahun 2016 ini mendapatkan salah satu award. Which is kita dinobatkan menjadi the best multi financing industry. Oh, gratulisian Pak. Sebenarnya setiap kesuksesan itu selalu ada harga yang kita harus bayar. Which is karena we are the best. Now, we also have a problem terkait dengan people. Karena mungkin competitors lagi senang-senangnya sama orang BFV. Sehingga one of the key challenges yang kita facing adalah bagaimana benar-benar bukan hanya rekrut, tapi how to retain them. Nanti mungkin pada saat saya see how to retain, saya akan jelaskan sekali. So, tantangan pertama menurut saya people. Karena the business growing, tapi on the hand, kita juga harus scope dengan bagaimana kita bisa growing kita punya orang. Untuk scope the business yang sedang growing, itu pertama. Kedua, saya berbicara generation gap, Bu. Ya, kita gak bisa dinais setelah ternyata kita belah, bedah data kita. Ternyata employee BFV, most of the composition itu adalah generasi Y. Kalau saya umur generasi X, tapi perilaku generasi Y juga, Bu. Jadi, saya gak mau juga dibilang generasi X atau baby boomers. Baby boomers, ya. Ya, perilaku yang kita lihat bukan umur sekali lagi. Jadi, kita lihat, kalau dulu jaman saya lulus MT, kita mau ditempatkan di tempat lain, which is mungkin kita happy banget dan willing gitu. Saya ingat banget ada salah satu bos saya lulusan di US, begitu ini, dia ditempatkan di Papua oke-oke aja. Sekarang boro-boro kita melihat anak-anak itu mau ditempatkan di daerah yang jauh. Karena semua mau bekerja di kota yang ada Monash-nya, which is Monash cuma ada satu. Cuma ada di Jakarta. Jadi, menurut saya, it's a generation gap issue juga dari segi expectation dan segala macam. Tadi saya bilang, 18 tahun bagi saya mungkin kok cepat ya, karena I enjoy all the journeys in BFV. Tapi mungkin anak-anak generasi Y sekarang, ha? 18 tahun di satu company? It's too long. Jadi, hal-hal ini yang kita juga melihat, fenomena yang kita juga harus fokus. Dan terakhir, balik lagi saya bilang, customer juga berubah terkait dengan berbagai digitalisasi. Kita melihat juga customer in terms of their needs and behavior change also. Jadi, dalam konteks ini, behavior juga harus coop dengan cepat bagaimana kita bisa inline dengan apa yang menjadi ekspektasi dan juga perilaku customer. Baik. Ada Vian di Jakarta pas banget, ini pertanyaan dengan sharing Bapak baru saja gitu ya. Yang kalau melihat fenomena sekarang kan generasi muda kecenderungannya itu pindahnya itu cepat banget dari satu perusahaan. Begitu dapat tantangan sedikit, langsung pindah begitu ya. Diharapkan di perusahaan yang baru nggak ada masalah begitu. Nah, Bapak sendiri bagaimana bisa konsisten selama 18 tahun mengatur mood, emosi, dan sebagainya. Dan kemudian, mana yang jauh lebih dibutuhkan? Sebenarnya kompetensi atau karakter di dalam membangun sebuah karir atau usaha begitu? Silahkan, Pak. Jadi, kalau ditanya, Pak, kenapa stay for 18 years gitu? Mungkin kalau mau jawab gampangnya, nggak ada pilihan gitu ya. Tapi nggak. Masa sih, pilihan pasti banyak banget. Dan banyak yang memilih Bapak juga pasti. Tapi selalu saya share juga kepada teman-teman di organisasi, dan ini reflect kepada saya, sebenarnya apa sih yang kita cari sebagai professional worker di organisasi manapun? Which is, dari saya, pertama kita has to be fair dalam arti kita bekerja buat apa sih? Kita cari benefit. Dan selalu pertanyaan saya, apakah benefit yang hari ini kita dapat masih fair dengan kontribusi yang diberikan? Selalu saya menggunakan kata fair, bukan enough, karena talk about enough, the sky is the limit. We never enough as a professional worker, or apapun posi kita. Itu yang membuat kita makin, setiap pagi kita selalu rajin bangun pagi, karena kita nggak merasa enough ya. Kalau kita udah merasa enough, ya mungkin bangun jam 10. Kedua, balik lagi saya bilang culture and values. Kita fit nggak sih dengan culture dan values dari organisasi itu? Which is for me, saya bukan cuma hanya believe, tapi I live with it. Ketiga, apa kan sebagai seorang professional dalam saya punya perjalanan karir itu, saya selalu clear. Apa yang menjadi tugas saya, job saya, KPI saya, apakah direview secara clear, secara fair. Sehingga kalau saya dibilang bagus, itu ada justifikasinya. Kalau kita dibilang jelek, itu ada justifikasinya. Yang terakhir, kalau kita tidak mendapatkan tiga hal di atas, kita diberi kesempatan untuk ngomong nggak sih? Which is the BFI, sangat terbuka. Even apapun posi kamu, mungkin kamu bisa datang ke ruangan saya, karena ruangan saya tidak pernah tertutup. Dan you bisa ask for anything that you think, Pak, kenapa benefit saya begini? Kenapa teman saya begini? Kenapa KPI saya begini? Anything. Oke, baik. Silahkan Pak Elo ini mungkin menjadi pertanyaan penutup. Sebetulnya saya melihat persis yang disampaikan oleh Pak Sutadi, maolah saya keliling di beberapa perusahaan. Dan kita itu, gini loh, culture itu kita bisa sense in 5 to 10 minutes. Jadi saya masuk dalam ruang meeting, itu bertemu dengan teman-teman, berapa kali kali Pak, ya saya ke BFI itu ya. Dan saya memang melihat nuansa itu. Dan saya ingat sekali saya ngomong sama tim saya ketika pulang, this is different day. Ini kelihatan perusahaan sehat banget nih. Kan Pak Sutadi juga pernah datang, waktu kita lagi meeting dengan tim Bapak ya. Dan itu, saya maksudnya beberapa perusahaan itu ketika Big Boss datang, diem. Langsung berubah. Ini gak ada, gak ada perubahan antara Pak Sutadi datang atau tidak datang, semua sama gitu. So, ya apa yang Bapak sampaikan itu, I sense it. Dan saya senang sekali melihat itu. Pak Sutadi minta maaf banget, menit kita sudah hampir usai. Nah, tapi ini banyak sekali seperti juga ada Stephen di Pangkal Pinang, lalu kemudian juga ada yang berkomentar dari Banjarwaru di Kota Malang ya. Pak, sebenarnya apa yang menjadi resep Bapak untuk memotivasi kita semuanya supaya benar-benar bisa punya akar yang bagus, pertumbuhan yang bagus, dan buahnya ini bisa kelihatan. Buahnya tuh bukan cuma sekedar buah kecil-kecil, tapi buah yang ranum dan kemudian bisa dinikmati banyak orang. Silahkan Pak Sutadi. Oke, bagi saya sukses itu mungkin kita, saya selalu bilang sukses itu bukan goal, sukses itu adalah satu perjalanan. Dan perjalanan itu harus kita nikmatin. Karena kalau kita berbicara itu tujuan mungkin kadang-kadang membuat kita menjadi ngoyo dalam menjalani perjalanan ini. Jadi saya pikir untuk menjadi seorang yang sukses, kita harus mulai dari sukses-sukses yang kecil. Selalu mulai, selalu berani untuk mengambil tanggung jawab yang beda, tanggung jawab yang lebih besar, karena itu adalah warna dari perjalanan kita. Mungkin itu yang saya dapat share kepada semak listener dan juga sahabat sonora. Dan sekali lagi, please enjoy your journey. Thank you. Ini yang terakhir menyenangkan ini. Enjoy your journey. Oke, kita akan ketemu lain waktu Pak Sutadi. Ini bukan akhir dari pertemuan kita ya. Dan next, kita pasti undang kembali Bapak untuk memberikan inspirasi buat kita semuanya. Pak Eloy, terima kasih sudah mengundang Pak Sutadi. Kita harus pamit. Kita berikan lima bingkisan pagi hari ini kepada Pak Tony di Medan. Wijaya Kusuma di Kelapa Gading, Vian di Jakarta, kemudian Stephen di Pangkal Pinang, dan juga Pak Raslam di Banjarwaru di Kota Malang. Kami pamit, minggu depan kita ketemu lagi. Salah Nur Lijah. Salah Nur Lijah. Katakan, yes I can. Keep a smile. Be the same exercise. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. The one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.